Pemirsa sejumlah aparatur sipil negara atau ASN gagal mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 pertama yang digelar di BPSDM Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi. Dari 872 ASN, 4 orang dinyatakan gagal atau ditunda lantaran adanya penyakit penyerta, serta melalui proses screening. Pelaksanaan vaksinasi pertama bagi kalangan pelayan publik seperti aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemprov digelar di halaman BPSDM Jabar Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi pada Jumat siang. Vaksinasi pertama bagi ASN di Pemprov Jabar tersebut diberikan kepada Satgas Penanganan COVID-19, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, dan BPSDM. Sebelum dilakukan penyuntikan vaksin Sinovac, ratusan ASN tersebut terlebih dahulu dicek suhu tubuh, tensi darah, dan proses screening. Bila dinyatakan sehat dan layak, satu persatu ASN disuntikan vaksin COVID-19. Dari total ASN yang mendapatkan jatah vaksin pertama sebanyak 872, ada 4 ASN yang gagal atau ditunda disuntik vaksin karena adanya penyakit penyerta, seperti tensi darah tinggi, diabetes, dan post-stroke saat menjalani proses screening. Para ASN yang ditunda tersebut akan kembali menjalani proses screening pada minggu depan. Dipusatkan di BPSDM, jadi selain BPSDM juga ada Dinas Perhubungan, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dari Satpol PP, dan kemudian dari Satgas. Totalnya itu ada 872, sedangkan kita sendiri BPSDM itu terkebagian 285 orang. Ya tentu, kita mengikuti standar yang harus dilakukan layak atau tidaknya seseorang di vaksin. Dengan adanya vaksinasi ratusan ASN di lingkungan Pemprov Jabar, diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan optimal dalam melayani masyarakat. Meski sudah divaksin, para ASN tersebut dihimbau agar tetap mematuhi protokol kesehatan.